Shalom Bapak Mama di rumah! Berikut adalah panduan orang tua untuk membimbing anaknya mengikuti ibadah online Battle Kids. Mari kita bantu mereka agar mereka dapat beribadah dengan baik di rumah dan tahu bahwa Tuhan Yesus hadir dimanapun juga. Karena itu, ajaklah anak Anda untuk bersiap selayaknya hendak pergi ke gereja. Persiapkan TV untuk memutar materi ibadah online. Tujuannya agar anak lebih konsentrasi saat mengikuti ibadah Apabila tidak ada, Mama Papa dapat menggunakan gadget. Lalu, ajaklah anak kita untuk berdoa sebelum ibadah dimulai. Anak-anak harus mengikuti ibadah dengan baik, seperti mereka sedang beribadah di gereja. Karena itu, mereka harus melakukan semua yang dilakukan oleh kakak pembina. Oh ya, Papa Mama, anak-anak kita melihat teladan kita. Karena itu, antusias juga ya mengikuti ibadah online ini. Untuk membantu anak-anak belajar, Mama Papa dapat menganyakan pesan apa yang anak dapatkan dari materi ibadah online hari ini. Papa Mama, tolong bantu anak-anak mengerjakan gema. Karena kertas gema tidak dibagikan, anak-anak dapat menggunakan kertas lain yang ada. Materi gema dibagikan secara online. Apabila Papa Mama belum mendapatkannya, Papa Mama dapat memperolehnya di Instagram, at BattleKidsBDG. Terima kasih atas bimbingannya. Mari kita sehati dalam melalui situasi ini bersama Tuhan Yesus Kristus. Buanglah rasa cemas atau khawatir yang berlebihan. Karena kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat beribadah, Tuhan Yesus. Suka cita dia mengasihi, dia mengasihi, dan bersuka karena kita, Tuhan Allah di tengah kita, besar, 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 katakan, besar, 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 besar. Semuanya semangat untuk memuji Tuhan ya, katakan Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar, besar. Kita senangkan, dan hilangkan, dan hilangkan, dan hilangkan, dengan suka, cita, Tuhan mengasihi kita, dia mengasihi, dan bersuka karena kita, Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar, katakan, besar. Lebih besar lagi. Besar. Lebih besar lagi. Besar. Sekali lagi ya. Besar. 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 Yes. Kaki ku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya. Kaki ku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Adik-adik, semua orang kita harus kita berjalan cari untuk kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya. Kaki ku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Adik-adik, kita tahu bahwa kasih Tuhan itu lebih indah dari semuanya. Lebih indah dari pelangi, dari bintang, dari bunga di taman. Katakan kasih Yesus. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Sekali lagi katakan, kasih Yesus. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Katakan kasih Yesus. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Sekali lagi ya, kasih Yesus. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah Lebih indah dari pelangi Lebih indah dari bintang di langit Lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku Lebih indah, lebih indah dari pelangi Lebih indah, lebih indah dari bintang di langit Lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku Lebih indah dari pelangi Lebih indah dari bintang di langit Lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku Lebih indah dari pelangi Lebih indah dari bintang di langit Lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku Lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku Adik-adik kita mempersiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan dan memuji Tuhan Karena Bapak kita, Bapak yang sedia Bapak kau setia Bapak kau mulia Dan semakin di taman, oh Yesusku Tenanglah jiwalu, aman bersamamu Lebih dari hatta Kau lah segalanya Tenanglah jiwaku Dalam hadiratmu Kau tunjukkan kasih setiamu Kau menyediakan yang ku perlu Kau setia, kau mulia Dulu sekarang dan selamanya Kau tunjukkan kasih setiamu Kau menyediakan yang ku perlu Kau setia, kau mulia Bapak kau setia Saatnya kita mempersiapkan hati kita Untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan Kita mau sungguh-sungguh mendengarkan perintah Tuhan Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Kita akan terlebih dahulu berdoa Supaya Tuhan yang akan menolong kita Memberkati kita Untuk firman Tuhan Mari kita tunjukkan kepada kita Kita berdoa Bapak di surga Kami bersyukur Tuhan Karena engkau mengasihi kami Menolong kami Tuhan Sampai hari ini Terima kasih Bapak Atas segala Kasih setiamu Tuhan yang luar biasa bagi kami Kami boleh alami Tuhan hari ini Kami mau belajarkan firmanmu Rokudus tolong kami Jama kami Berkati kami Tuhan Sehingga hidup kami Menjadi berkat bagi orang lain Terpujilah namamu Dalam nama Yesus Haleluya Amin Nah adik-adik Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan Kita akan melihat video berikut ini Setelah penghukuman Tuhan kepada Korah Datan dan Abiram beserta 250 pemimpin lain Memberontak kepada Musa Karena Musa benar-benar dipilih oleh Tuhan Sebagai pemimpin atas bangsa Israel Tuhan berfirman kepada Musa Musa katakanlah kepada orang Israel Dan suruhlah mereka memberikan kepadamu Satu tongkat untuk setiap suku Semua pemimpin mereka harus memberikannya Suku demi suku Seluruhnya 12 tongkat Lalu tuliskanlah nama setiap pemimpin Pada tongkatnya Baik Tuhan Setelah Musa mendengar perintah Tuhan Musa berbicara kepada orang Israel Maka semua pemimpin memberikan Kepadanya satu tongkat dari setiap pemimpin Menurut suku-suku mereka Berjumlah 12 tongkat Dan tongkat Harun Ada di antara tongkat-tongkat itu Musa meletakkan tongkat-tongkat itu Di hadapan Tuhan Dalam kemah Tuhan Allah Keesokan harinya Musa masuk ke dalam Kemah hukum itu Maka tampaklah tongkat Harun Dari keturunan Lewi Telah bertunas Mengeluarkan kuntum Mengembangkan bunga Dan berbuahkan buah badam Kembalikanlah tongkat Harun Kehadapan tabut hukum Untuk disimpan menjadi tanda Bagi orang-orang Durkaka Sehingga engkau mengakhiri sungut-sungut mereka Dan tidak kudengar lagi Supaya mereka Jangan mati Kemudian Musa Membawa semua tongkat itu Keluar dari hadapan Tuhan Kepada seluruh orang Israel Mereka melihat Lalu mengambil tongkat Masing-masing Kepada seluruh orang Israel Adik-adik dalam bilangan pasal 17 Ayah 1-23 Bahwa disana Tuhan menolong bangsa Israel Dari Musa Bahkan Tuhan juga menyuruh Musa melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupannya Sehingga apa? Sehingga 12 tongkat itu Yang akan dimasukkan ke dalam kemah pertemuan Maka satu Yang bertunas Yaitu tongkat Harun Itu luar biasa Adik-adik sekalian Maka dalam maknanya bagi kita semua Bahwa Tuhan Yesus juga Dia juga Taat kepada kehendak Bapak Kenapa dia taat kepada kehendak Bapak? Karena dia melakukan segala-galanya Dalam kehidupannya Sehingga Yesus Bisa mengorbankan dirinya Bahkan dia mati sampai dikayu salib Sampai dia merelakannya Karena dia taat kepada kehendak Bapak Maka dia melakukannya dengan sungguh-sungguh Nah adik-adik Dalam kehidupan kita Sebagai orang percaya Sebagai anak Tuhan Kadang-kadang kita mengalami sebuah misalkan Emosi Marah dan lain sebagainya Maka tema kita tentang menguasai diri Maka kita perlu namanya menguasai diri Dalam berbicara Dalam hal apapun Maka kita berdoa kepada Tuhan Supaya Tuhan memampukan kita Untuk bisa dimampukan Tuhan Menguasai diri kita Maka kasih Allah itu Yang akan menaungi seluruh kehidupan kita Nah mari kita belajar adik-adik Dari kisah tentang tongkat Harun ini Supaya kita juga mengalami Mengalami Tuhan dalam setiap kehidupan kita Sehingga nama Tuhan Dipermuliakan lewat hidup kita Mungkin adik-adik Di rumah sudah lama sudah bosan Satu sama lain misalkan Ya Dari bulan Maris sampai hari ini Tetapi ingat Tuhan masih ada di sana Menolong kita Memberkati kita Menjama kita Bahkan juga Memberikan kasihnya Kuasanya kepada kita Sehingga kita bisa melewati semuanya Yang terjadi sampai hari ini Kiranya Tuhan lah yang akan memberkati kita Kakak akan berdoa bagi kita semua Supaya Tuhan juga akan Menolong setiap adik-adik Dimanapun kalian berada Biar tangan Tuhan Menopang dan menolong kalian semua Nanti kakak akan berdoa Kita akan masuk di dalam Ayat hapalan Ada di sekalian Kita buka kitab kita Dalam Amsal pasal 16 Ayat 32 Amsal 16 Ayat 32 Demikilah firman Tuhan Orang yang sabar melebihi Seorang pahlawan Orang yang menguasai dirinya Melebihi orang yang merebut kota Sekali lagi Amsal 16 Ayat 32 Orang yang sabar melebihi pahlawan Orang yang menguasai dirinya Melebihi orang yang merebut kota Jadi ada di sekalian Boleh dibuka lagi Dibaca lagi kembali Supaya apa? Supaya kebenaran firman Tuhan ini menjadi Kehidupan Menjadi iman kita kepada Tuhan Kerana Tuhan lah yang akan Memberkati kita semua Salam Selamat pagi Mari kita berdoa Bapak di surga Kami berdoa Tuhan Buat setiap Adik-adik kami yang ada Di rumah mereka masing-masing Kerana Tuhan yang akan Menyertai mereka Menolong mereka Tuhan Memberkati mereka Sehingga mereka tetap Melihat kemuliaan Tuhan Dalam hidup mereka Sehingga mereka Bapak Dimampukan Tuhan Dalam menguasai diri Mereka Tuhan Dalam setiap hari Bapak Kami percaya Tuhan Lewat firman-Mu Tuhan Yang kami dengarkan hari ini Menjadi Menjadi iman kami kepada Tuhan Supaya kami Sungguh-sungguh Tuhan Beribadik kepada Tuhan Mencari kepada Tuhan Terpujilah nama-Mu Bapak Berkati kami semua Tuhan Bahkan orang tua Bahkan siapapun Tuhan Dalam keluarga kami Keranya kasih-Mu Tuhan Menjama kami Keranya kuasa-Mu Tuhan Memberkati kami Terima kasih Bapak Terpujilah nama-Mu Dalam nama Yesus Kristus Tuhan Kami yang hidup Haleluya Amen Selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton. 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 layang-layang ya jadi atasnya juga diambil dan dilipat setelah jadi seperti itu kita lipat lagi dalamnya jadi bentuk gunung ya terus kita ambil sekitar 1 cm kita lipat ke dalam ke bawah lalu kita lipat lagi ke atas kayak mau bikin kipas ya adik-adik kita lipat lagi sampai habis lalu kita lipat lagi ke belakang tetap mau bikin seperti kipas sampai habis ya adik-adik nah setelah itu kita buka daunnya nah ini dia daun yang akan kita pakai ini kan masih 1 daun dan kita mau bikin jadi 2 daun ya setelah itu kita mau bikin bunganya pertama-tama kita lipat jadi segitiga terus kita lipat lagi ke dalam si kertasnya kita lipat lagi sampai dia benar-benar terus jadi segitiga setelah itu setelah itu ujungnya kita akan potong menggunakan gunting potong bentuk setengah lingkaran pokoknya bentuknya jadi kayak es krim gitu ya adik-adik nah ini dia bunganya berbengkaran adik-adik masukin ke dalam biar bentuknya kita bermekaran ya setelah itu kita mau tempel bunganya di tongkatnya bisa pakai lem atau pakai hektar atau pakai double tip terserah adik-adik ya terus kita juga mau pasang daunnya nah setelah adik-adik bentuknya seperti apa ditempel daunnya kita bisa pakai hektar atau pakai lem atau mau pakai double tip juga boleh kalau kakak pakai hektar biar dia lebih nempel nah ini dia sudah jadi nah ini dia aktivitas kita minggu ini selamat mengerjakan adik-adik Tuhan Yesus memberkati Ibrani 13 ayat 17a tak artilah pemimpin-pemimpinmu dan pendeklah mereka Ibrani 13 ayat 17a tak artilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah pemimpin-pemimpinmu kepada mereka Ibrani 13 ayat 17a tak artilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah 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 kepada mereka Amin Ibrani 13 ayat 17a tak artilah tak artilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah dan tunduklah kepada mereka Amin terima kasih Ibrani 13 ayat 17a tak artilah tak artilah tak artilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduk dan tunduk dan tunduklah mereka terima kasih Ibrani 13 ayat 17a tak artilah tak artilah tak artilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka Amin Ibrani 13 ayat 17a berani 13 ayat 17a tak artilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka Amin Ibrani 13 ayat 17a tak artilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka Ibrani Ibrani 13 ayat 17a tak artilah tak artilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah dan tunduklah kepada mereka Amin Ibrani 13 ayat 17a tak artilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka Bye bye Tuhan Yesus memberkati Amin Ibrani Ibrani 13 ayat 17a tak artilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka terima kasih Ibrani 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 13 ayat 17a tak artilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka terima kasih Ibrani Ibrani 13 ayat 17a Ibrani 13 ayat 17a tak artilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah tunduklah kepada mereka Ibrani Ibrani 13 ayat 17a tak artilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka Ibrani 13 ayat 17a tak artilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka Ibrani 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 13 ayat 17a tak artilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka Ibrani 13 ayat 17a tak artilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka Ibrani Ibrani 13 ayat 17a tak artilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah tunduklah kepada mereka Ibrani 13 ayat 17a tak artilah Ibrani Ibrani 13 ayat 17a tak artilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduk tunduklah kepada mereka Amin Ibrani 13 ayat 17a tak artilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka Amin Ibrani 13 ayat 17a tak artilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka Amin Ibrani Ibrani 13 ayat 17a tak artilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka Ibrani 13 ayat 17a tak artilah tak artilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka Amin Ibrani 13 ayat 17a tak artilah tak artilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka Amin Ibrani 13 ayat 17a tak artilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka Amin Ibrani 13 ayat 17a tak artilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka Amin Ibrani 13 ayat 17a tak artilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka Amin Ibrani 13 ayat 17a tak artilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka Terima kasih Ibrani 13 ayat 17a tak artilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka Terima kasih Ibrani 13 ayat 17a tak artilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka Terima kasih Amin Ibrani 13 ayat 17a tak artilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka Ibrani 13 ayat 17a tak artilah pemimpin-pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka kepada mereka Ibrani 13 ayat 17a tak artilah tak artilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah Mereka 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 tak artilah tak artilah tak artilah tak artilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah Mereka 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 dan tunduk dan tunduklah dan tunduklah dan tunduklah dan tunduklah kepada mereka Amin Ibrani 13 ayat 17a tak artilah tak artilah tak artilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah Ibrani 13 ayat 17a tak artilah pemimpin-pemimpinmu Dan tunduklah dan tunduklah kepada mereka Amin Ibrani 13 ayat 17a ibrani 13 ayat 17a Ibrani 13 ayat 17a tak artilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka Ibrani 13 ayat 17a Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka Terima kasih Ibrani 13 ayat 17a Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka Ibrani 13 ayat 17a Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka Amin Tuhan Yesus memberkati Ibrani 13 ayat 17a Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka Amin Ibrani 13 ayat 17a Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka Amin Ibrani 13 ayat 17a Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Ibrani 13 ayat 17a Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka Terima kasih Dadah Ibrani 13 ayat 17 x